dari Lumpur Lapindo jadi dulu ini kawasan sekarang masih enak karena sudah ini sudah terurai oleh tol baik yang mau ke arah Mandaan Malang ataupun Probolinggo lumayan sumber tembus Banyuwangi karena adanya tol seperti itu jadi kita ngikut di mana Caksona akan terbangin jadi kita coba review spotnya disana karena bersennya put nah ini masih posisi sudah menghijau jadi bendungan atau apa sih namanya ini biar dia gak melubah intinya seperti itu sudah setinggi itu emang setinggi itu jadi emang jadi kalau pas banjir ini lumayan jadi kleta api itu bisa terhenti juga gak jalan ataupun dampaknya pas dia melubah seperti itu jalan terus jadi dampak dari tumpul latindo itu secara harfiah secara hakikat memang hampir memutus rantai kehidupan yang ada disini tapi kalau rejeki apa terlalu banyak kau ngambil bang jadi sebagian dari dampak ini banyak ke depan yang terputus rumah dan yang banyak saya kok ketinggalan takson ya cepat sekali takson udah belok gak ini belok seharusnya belok seharusnya belok oh berarti ini kalau apa namanya kalau ini dulu salah satu jalur bis kalau yang dari arah ini biar gak kena macet dari Apollo biasanya bis kadang lewat sini dulu ya jadi tahun 2008 2007 2008 ya itu jadi pasti bis lewat sini nanti keluarnya disitu ngurangi nih soalnya kalau lewat Apollo benar-benar muat jadi dan kalau pulang dari Jember itu biasanya ngambilnya malam malam atau enggak berangkatnya pagi benar soalnya kalau pas kena macet estimasinya harus bertambah seperti itu jadi ini pertama kali saya diajak cakson sampai kesini jadi kalau dulu cuma lewat bis sekarang saya lewati jadi kurang lebih oh itu masih kumpul api dunia kelihatan dari sini saya barungan juga ini berarti lurus nih cakson kalau gak salah perhitungan loh oh ternyata belok kanan cuy berarti arah porong satunya hmm disini mulai kecium bau gas gas metan kalau gak salah ya semoga benar ya apa yang saya sampaikan disini lumayan kecium cuy gasnya masih ngerekat kah oke masih warna biru berarti sekitar 70%an dia oke jadi permandangannya seperti ini cuy ada sisi lain yang bisa dilihat dari lokasi terdampak lupur lapindo setelah sekian tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun 12 tahun nanti coba saya sorting ya oke view nya bagus sih bagus ini bau bau gasnya disini mulai ini mulai kecium dari yang tadi saya sebutin jadi ini kemungkinan oke apa salah salah tempat atau bagaimana jasin kok mau ngurang oke berarti salah tempat kita belok kiri cuy kita belok kiri aduh oke kita coba review jalannya dia adakah makadam jadi harus hati-hati oke wow jalannya lumayan ya lumayan perjuangan kita ngambil disini bisa kebanteng perjuangan jadi untuk mendapatkan konten jadi kreator itu adalah sesuatu yang menciptakan membuat dan mengolah sesuatu menjadi sesuatu yang informatif jadi buat konten kreator itu gak mudah loh ya ini kayak gini perjuangan loh cuy buat dapetin konten lompur lapindo lebih dekat setelah sekian tahun jadi gak mudah butuh perjuangan bahan lah tuh sampai gitu tuh cuy jadi jadi ini bukan sesuatu jadi ini bukan sesuatu yang mudah cuy butuh perjuangan jadi ketika ada ngapun ketika ada konten kreator yang unfaedah menjadi viral dan kalian suka itu juga butuh perjuangan juga ya editing ya apa senar mulai penuh dengan dumpur licin mas licin bukan motor bukan motor bukan motor trail ini kenapa coba terima kasih Buat kalian Jangan lupa subscribe ya Sampai gue lupa bilang ini cuy Perjuangan cuy Jangan lupa subscribe cuy Metaflog cuy Dicin cuy Jangan lupa subscribe Jadi buat konten kreator itu Gak mudah ya Jadi ngeyoutube jangan fokus sama adsense Jadi Kalau gue sih dulu awal sih adsense Tapi karena sekarang Emang demen lebih tepatnya Motor bebek cuy Ngetik cuy Ngetik santai cuy Sini ngos-ngosan ini Jadi konten kreator itu gak mudah ya bro Jadi Jangan Kecuali kalian punya nice Jadi punya sesuatu yang Unik dan bisa dibagi Mungkin bisa saja itu Bisa saja Tapi kalau Fokus dan gagal Kalian akan merasakan sakit Yang sangat luar biasa Sebentar Kenapa mas? Kenapa? Oke Bentar Saya parkir dulu sepedanya cuy Oke kita lanjut lagi cuy Jadi Ngeyoutube itu perjuangan loh ya cuy Jadi gak mudah Jadi emang Semuanya harus Berizin Kenapa saya harus berkata Berkata seperti itu Karena nanti Kalau kita Maksa ngambil dan nyuri Kayak tadi gak 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 coba tanya dan izin Efeknya nanti ke kita Bisa jadi Complain Dari pihak sana Dan juga Ini apa namanya Menjadi Kopirex Jadi klaimnya secara Virtual bisa Berbahaya Buat kita Jadi Sekali lagi ya Nah youtube itu Bukan sesuatu yang mudah Butuh Perjuangan juga Izin Dan yang lainnya Harus clear Minimal kita tanya Ada unggah Kalau besar jauh ini Ada unggah Ungguhnya Jadi Kita dateng Kita tanya Kita permisi Kita sampaikan Tujuan kita Jadi kayak gini Perjuangan cuy ya Jangan lupa Bantu Subscribe Fikson lewat Fikson lewat Di jalan Cuk Enak cuy orangnya Cuk Cuk Sama-sama Fikson kok Dia santai Cuk Mas Oke kita ambil Jalannya dia Yang tadi Fikson lewat Di jalan Ini cuy Icin Icin Pelan Cuy Masuknya dimana Jadi kurang lebih Seperti itu cuy Jadi pelan-pelan aja Dulu kita Sampir cari air Buat ini Nyalangin Bahaya juga sih Kalau mamanya Sampai Mario lewat Cuy Mario lewat Cuy Kita lanjut Coba Di akhir Oke Di sini dulu kita Nah Berhasil Lewat Jalan Ini Kita Usiin Duk Sampai jumpa.